Hai youtuber selamat datang kembali di channel Adi Peppermint Apa kabar hari ini semoga Anda sehat saya sehat dan kita semua sehat Oke sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada channel youtube Rusty Barba Kemudian Obi Productions dan Akul Editor Official ya Channel ini yang terus mendukung dan mensupport channel Adi Peppermint Dan buat teman-teman silahkan kunjungi channel mereka karena ada banyak sekali video menarik di channel-channel tersebut Di video kali ini kembali saya akan membahas youtuber mancing lagi ya teman-teman Kita akan bahas apa saja yang ada di channel tersebut Kemudian berapa estimasi pendapatan dari youtuber mancing tersebut Kali ini ada Chandra Istiawan ya teman-teman ini youtuber mancing juga Tapi dia lebih sering fokus untuk memancing blut ya Blut ini banyak sekali blut Ini fokus untuk mancing blut ini banyak videonya Semua blut, 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 blut Ini blut semua yang dipancingnya Cuma ini yang ada satu campuran ini Ikan, ikan apa ini? Ikan cupang ya Tapi hampir 90% videonya ini tentang blut teman-teman Nah ini bisa juga dijadikan rekomendasi channel buat teman-teman konten kreator pemula Khususnya konten kreator untuk mancingan ya atau petualangan Mungkin bisa juga mengambil contoh seperti ini Dia mengambil satu tema teman-teman Ini khusus untuk mancing blut dan subscribernya juga banyak Kemudian viewersnya juga lumayan banyak ini teman-teman Oke kita coba lihat ya berapa jumlah video yang sudah di upload Untuk Chandra Istiawan ini sudah mengupload 617 video teman-teman Ini banyak sekali video yang sudah di upload Dan subscribernya itu 355.000 subscriber Kemudian untuk videonya sendiri Dia sudah tayang sebanyak 72.981.334 kali tayang Untuk countrynya negaranya Indonesia channel tipenya ini sama ya Kalau setiap konten pemancing itu people saya lihat ya Dibuat pada tahun 2016 Kemudian untuk ratingnya dia masuk di grade B ya teman-teman Dan ini peringkatnya di Indonesia ya Kemudian subscribernya ini menurun ya Menurun dari 30 hari terakhir biasanya 23% menurunnya ya Kemudian juga PUSnya menurun 24% Mungkin karena ini ada yang videonya dihapus atau apa Ini saya kurang tahu Kemudian ini untuk estimasi pendapatannya Pendapatan dalam 1 hari Pendapatan dalam 1 hari minimal 18 dolar sampai 282 dolar teman-teman Ini untuk 1 hari ya Kemudian untuk pendapatan mingguannya Estimasinya 123 dolar sampai 2000 dolar ya Selanjutnya nah ini yang paling penting ini Estimasi pendapatan bulanannya ya Ini 1 bulan terakhir ini Estimasinya 528 dolar paling rendah ya teman-teman Dan kalau kita kompersi ke rupiah 528 dolar berarti sekitar 7,5 juta ya teman-teman Kemudian ini maksimalnya dia dapatkan 8.500 dolar Berarti sekitar 122 juta kalau kita kompersi ke rupiah Ini kan rangenya ya dari terendah ke yang tertinggi Namun kalau kita rata-ratakan ya Kalau saya rata-ratakan ini pendapatannya sekitar 22 jutaan dalam 1 bulan Buat teman-teman silahkan kunjungi channel Chandra Istiawan ini Ada banyak sekali belut-belut yang dia pancing di sini Dan dia dapatkan semoga menjadi inspirasi juga Buat teman-teman youtuber pemula Semoga video ini bermanfaat juga Sekian dari saya, saya Adi Salam youtuber pemula Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh